Headline News Harian Rakyat Social hari ini edisi 5 Juli 2023 Berita utama partisipasi pemilih terancam Sebanyak 194.077 data pemilih terancam tidak bisa berpartisipasi dalam pemilu 2024 Bawaslu menemukan pemilih tersebut belum memiliki KTP elektronik Sedangkan hal tersebut merupakan syarat utama untuk mendapatkan hak pilih Bawaslu berharap KPU segera melakukan perbaikan data pemilih dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait Berita kedua, Parpol belum perbaiki data bacaleg Setelah Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan mengumumkan hasil verifikasi administrasi berkas bacaleg Hingga kini, partai politik belum ada yang melakukan perbaikan Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan berharap partai politik dapat memaksimalkan 5 hari terakhir batas waktu perbaikan Jika sampai pada batas waktu tidak melakukan perbaikan, maka akan digugurkan Berita terakhir, Mihrab 2023 Ajang Pameran Produk Asal Sulawesi Selatan Perhelatan Akbar Makassar Internasional Halal Trade and Business yang diselenggarakan oleh Ikatan Saudagar Muslim Indonesia Secara resmi dibuka pada 4 Juli kemarin Perhelatan tersebut memamerkan sejumlah produk-produk dari Sulawesi Selatan yang diharapkan bisa terekspos hingga manca negara Demikian Headland News hari ini Untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulsel Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas